Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Mulik Sejarah Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi Membacakan suatu kisah misteri yang berjudul Pelet Ayah Mertua Cerita kali ini ditulis oleh RAS140217 Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung ya Seperti biasanya, saya akan mencantumkan linknya pada kolom deskripsi video kali ini Yuk daripada lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya Namun seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan ke ceritanya Nama dan tempat sudah saya samarkan Demi keamanan identitas korban Dan juga kenyamanan kita bersama Yuk daripada kita lama-lama dan juga penasaran Kita simak selengkapnya Sebut saja nama ku Winda Aku baru berusia 19 tahun Ketika menikah dengan Robert Laki-laki berusia 18 tahun yang ku kenal melalui panggilan acak Yang sering aku lakukan Dari telepon acak itu berlanjut pada perkenalan Hingga membuat nyaman satu sama lainnya Dan sampailah pada suatu hari Ketika diam-diam Robert mendatangiku ke pulau Kalimantan Aku yang tidak menyangka akan bertemu dengannya secepat itu Tentu saja sangat terharu Aku bahagia, senang, entahlah Perasaanku sangat berbunga-bunga kala itu Hubungan kami berjalan dengan sangat baik dari waktu ke waktu Dan tepat di bulan Desember 2012 Robert datang kembali menemuiku Bersama dengan kedua orang tuanya Ibunya sangat anggun dan cantik Ayahnya juga sangat tampan Bertubuh tinggi tegap dengan otot yang gekar Yang menambah gagah penampilan beliau Mereka tidak hanya datang untuk bertamu Akan tetapi juga untuk melamarku Aku senang mendengar keinginan kekasihku itu Dan kedua orang tuaku tentu saja menyetujuinya Mereka menyerahkan semua keputusan kepada aku Ya aku tentu saja mau Rencana lamaran besar-besaran pun sudah dirundingkan Uang jujuran sebesar 200 juta rupiah Sudah dipersiapkan Dan dengan sangat cepat berita uang jujuranku yang sangat mahal itu Menyebar ke seluruh desa Ada yang mencibir keluargaku Dan ada juga yang memuji Masih banyak lagi omongan-omongan orang yang sangat tidak pantas untukku ceritakan disini Dan kalau andai waktu bisa diulang kembali Aku tidak ingin menikah dengan Robert Namun sungguh sebuah penyesalan yang sangat terlambat untuk disesali Karena semuanya sudah terjadi Singkat cerita Hanya satu minggu setelah lamaran kami langsung menikah Waktu yang lumayan singkat bagiku Lalu setelah kami menikah Aku diboyong ke tempat asal suamiku Robert Pada awalnya hubungan kami sangat harmonis Keagrapan antar aku dan juga kedua mertuaku Berjalan baik-baik saja Hingga suatu ketika saat itu aku sedang mencuci piring Didapur dan didatangi oleh ayah mertuaku Beliau menanyakan beberapa hal tentang kehidupanku sewaktu di Kalimantan Tidak ada yang aneh Kami mengobrol layaknya ayah dan juga anak Tertawa dengan sangat nyaring adalah kebiasaan kami berdua Dan tanpa ku sadari Ayah mertuaku mengebuskan asap rokoknya ke arah wajahku Hingga membuatku batuk-batuk Maaf-maaf aku tidak sengaja Ucapnya Kepalaku tiba-tiba menjadi pusing Dan seketika semuanya menjadi sangat gelap Saat aku tersadar semua orang menetapku dengan lekat Kenapa? Seharusnya aku yang tanya kepadamu Kenapa bisa kau sampai pingsan seperti ini? Kamu sakit? Tanya Robert dengan raut wajah yang khawatir Ambilkan air untuk istrimu Sejak hari itu Aku jadi sering melamun Pikiranku bisa tiba-tiba menjadi kosong Dan suka terbayang dengan ayah mertuaku sendiri Lalu pintu kamarku kemudian diketuk oleh seseorang Membuyarkan lamunanku pada kala itu Saat pintu terbuka Dadaku seketika berdegup dengan hebat Ayah mertuaku berdiri di depan pintu Sambil memegang beberapa keping obat Bisa minta tolong Win? Tolong bikinkan aku teh hangat Badanku rasanya capek sekali Katanya Saat aku ke dapur Ayah mertuaku mengikutiku dari belakang Suara langkah kakinya membuatku ketakutan Namun ada perasaan aneh Juga yang aku rasakan Saat aku sedang membuat teh Ayah mertuaku tiba-tiba saja Menepuk bahuku dengan sangat keras Membuat gelas teh yang ku pegang Hampir terjatuh Kau paham maksudku kan? Bisiknya membuatku takut Apa maksudnya? Kataku balik bertanya Raut ketakutan di wajahku jelas sekali terlihat Hingga membuatnya dengan cepat mengambil gelas teh itu Lalu berjalan pergi Aku mengalah nafas dengan panjang Hari-hari kemudian berlalu Sikap ayah mertuaku mulai sudah berubah Dari yang awalnya hangat Kini dingin bahkan tidak membalas sapaanku Hingga suatu hari Beliau tidak pulang selama tiga hari berturut-turut Ibu mertuaku dibuat khawatir dan juga panik Dan saat aku sedang berdoa malam itu Dari arah jendela Ada beberapa benda yang seperti dilemar oleh seseorang Dengan sangat keras Kebetulan suamiku belum pulang Karena masih sangat sibuk dengan proyeknya di kantor Aku mencoba membuka tirai Dan perlahan-lahan melihat dari balik kaca Ke arah luar jendela Dari balik pohon kamboja itu Aku melihat seperti ada sesosok bayangan Yang bayangan itu berwarna hitam Yang sedang menatap ke arahku Nafasku bergemuruh Aku seketika panik dan juga takut Cepat-cepatlah Aku tutup tirai jendela itu kembali Aku duduk di ujung tempat tidur Sambil terus berdoa Prang Sebuah suara mengagetkan dari arah luar kamar Segera aku tutupi tubuh hingga wajahku dengan selimut Kututup rapat-rapat kedua mataku Tiba-tiba saja Tubuhku terasa berat seperti ada yang mendindih dari balik selimut Perlahan-lahan tapi pasti Dadaku mulai terasa sesak Dan anehnya aku ingin sekali membuka selimutku Yang menutupi tubuhku itu Selimut itu malah melilit tubuhku dengan sangat erat Widah Widah Bangun Ujar suara robet yang entah sejak kapan ia berada di kamar Nafasku terengah-engah ketika selimut sudah ditarik oleh suamiku Kamu mimpi buruk ya? Tanya suamiku seraya memeluku Aku yakin itu bukan mimpi Karena sedari tadi aku belum sedikitpun memacamkan mataku Kejadian-kejadian aneh terus saja berlanjut Mulai dari jendela yang dilempani oleh batu Atau suara benda pecah di luar kamar Dan sesuatu yang selalu mendidih tubuhku Akan tetapi ketika mataku terpejam saja Tidak hanya sampai disitu Suatu malam disaat tanpa sengaja aku berpapasan dengan ayah mertuaku Yang sedang mengambil air di dapur Matanya lekat menatapku Lalu pergi begitu saja Aroma parfumnya membuatku sangat gelisah Ada apa ini? Kenapa dengan perasaanku ini? Aku mencoba untuk tetap tenang dan mengendalikan semua perasaan aneh ini Saat aku kembali masuk ke dalam kamar Aku menemukan secari kertas yang bertuliskan sangat aneh Dan sama sekali tidak aku mengerti berada di atas tempat tidurku Namun anehnya Setelah aku membaca tulisan itu sampai habis Kepalaku mendadak menjadi sangat pusing sekali Rasanya panas seperti membakar tubuhku Lalu untuk beberapa saat kemudian Aku jatuh tidak sadarkan diri Saat aku terbangun Ibu mertua dan ayah mertuaku duduk di dekatku Terlihat jelas kekhawatiran dari raut wajah ibu mertuaku Namun tidak dengan ayah mertuaku Sangat aneh sekali Wajahnya begitu santai dan acuh Nanti kita periksa ke rumah sakit ya Win Kamu kok akhir-akhir ini sering sekali bingsan Mama sangat khawatir Kata ibu mertuaku Paling menantumu itu hamil ma Ujar ayah mertuaku Menyelah pembicaraan kami Tidak Tidak mungkin Bagaimana mungkin aku hamil Sementara suamiku sangat jarang sekali di rumah Batinku menolak perkataan ayah mertuaku Oh iya ya Ah aku sampai lupa Ya sudah Kalau begitu nanti kita cek ke dokter Ucap ibu mertuaku dengan sangat antusias Kamu istirahat ya nak Jangan banyak gerak Karena kalau beneran hamil Nanti janinmu juga ikut capek Saat mereka keluar dari kamarku Aku melihat senyuman aneh dari ayah mertuaku Entah apa yang maksudnya Yang pasti aku mulai takut dengan sikapnya Hai Win Sapa seseorang wanita yang sedang lewat bersepeda di depan rumahku Hai Sa Salsa adalah temanku sejak kali pertama aku ikut dengan suamiku Dia juga orang Kalimantan Cuma berbeda daerah denganku Orangnya ramah dan juga baik Ikut jalan-jalan yuk Win Ajaknya Tapi Sudahlah Jangan ronggo-ragu Yuk cepetan Ikut kami Saat aku keluar pagar Ayah mertuaku yang ternyata sedari tadi memperhatikan aku langsung menghampiri Mau kemana Win Tanyanya Mau jalan-jalan sebentar sama Salsa Jawabku Selamat pagi om Boleh kan om Aku ajak Winda jalan-jalan sebentar Selamat pagi Oh ya sudah Kalau begitu Hati-hati ya Win Jaga kandunganmu itu Ujar ayah mertuaku yang seketika membuatku risih Setelah jauh dari rumah Salsa mulai mengajakku mengobrol Kamu hamil ya Win Beruntung ya kamu Punya ayah mertua seganteng itu Sudah ganteng Baik hati lagi Perhatian juga sama menantu Gak kaya aku Punya mertua Punya mertua galak banget Digit-digit dimarahi Potong Salsa dengan cepat Tapi Sa Aku merasa seperti ada yang aneh Dari setiap gerak-gering mertuaku Apalagi tatapannya saat menatapku Ya wajar lah Kamu kan menantu satu-satunya Sudah pasti kamu sangat diperhatikan Lagi pula kan Mertua menatap kita Memangnya tidak boleh Coba kalau kamu jadi aku Yang setiap hari Dipeloloti terus sama mertua Hah Rasanya tuh Kayak gimana gitu ya Ujar Salsa tertawa Widah mengalah nafas Jangan panjang Ia mencoba untuk Tidak berperasa gak buruk lagi Kepada mertuanya Menjelang pukul 12 siang Aku dan Salsa pulang Ke rumah mertua masing-masing Di dalam rumah ternyata Kedua mertuaku Sudah menungguku Di meja makan Di sana terdapat Banyak sekali makanan Yang enak-enak Yuk Win Makan dulu Ajak ibu mertuaku Sambil tersenyum Menggandengku Untuk duduk makan bersama Mama masak sebanyak ini Iya Sengaja nak Spesial buat kamu Katanya Ayah mertuaku Juga terlihat tersenyum Tidak bisa kupungkiri Kalau senyumnya Memang begitu Sangat manis Ketamanannya Seolah berlipat ganda Ketika ia tersenyum Ma Robert Kok gak pulang-pulang ya Tanya aku Astaga Oh iya mama Mama lupa Dia itu tadi Telepon Katanya sedang sibuk Dia pergi keluar Kota Win Mungkin Minggu depan Berpulang Aku sedikit Lega Mendengarnya Saat kami Sedang makan Bersama tiba-tiba Teleponku Berbunyi Ibu mertuaku Ibu mertuaku bergegas Berjalan Ke arah telepon Dan sepertinya Itu adalah Telepon dari orang Yang sangat penting Maaf ya Kalian lanjutkan Saja dulu Makannya Mama Mau ketemuan Sama rekan bisnis dulu Wah Ujar ibu mertuaku Saranya menciumku Sepeninggal Pergi Ibu mertuaku Aku dan ayah Mertuaku Makan Sambil Diam-diaman Win Apa kamu ada Merasakan sesuatu Yang aneh Tanya ayah Mertuaku Tiba-tiba Aku Mengerutkan Keninggu Kemudian Aneh seperti Apa pak Tanya aku Ayah Mertuaku Tersenyum Lalu Kemudian Menggeleng Setelah selesai Makan Aku langsung Masuk Kedalam kamar Karena aku Tidak diperbolehkan Mencuci piring Kotor bekas Makan tadi Aku kemudian Mengunci Rapat-rapat Pintu kamarku Jujur Meskipun Aku sudah Berusaha Untuk tidak Berburuk sangga Pada mertuaku itu Namun Entah kenapa Sulit sekali Rasanya Meyakinkan Hal itu Pada hati Kecilku ini Sampai Malam hari Tidak ada Tanda-tanda Kedatangan Ibu mertuaku Udara Sangat dingin Dikarenakan Hujan Yang sangat Deras Malam itu Berkali-kali Aku mencoba Memenjamkan Mataku Untuk tertidur Namun Entah Kenapa Saat aku Sudah Menutup Mataku Aku Merasakan Sebuah Hempusan Nafas Yang sangat Dekat Dengan Wajahku Bau-bau Aneh Aneh Tercium Tercium Di sekitar Kamarku Bau Bunga Yang sangat Haru Memenuhi Ruangan Itu Lampu-lampu Tiba-tiba Saya Mati Aku Diam Di atas Tempat Tidurku Tanpa Berani Kemana-mana Windah Windah Suara Dari Pocok Tergelap Kamarku Itu Terdengar Beberapa Kali Memanggilku Suaranya Mirip Ayah Mertuaku Namun Rasanya Tidak Mungkin Ayah Mertuaku Bisa Masuk Kedalam Kamar Karena Pintu Kamar Sudah Kukunci Dengan Rapat-rapat Sebelumnya Sebuah Suara Mengagetkanku Dari Arah Luar Kamar Segera Kututupi Tubuhku Hingga Wajahku Dengan Selimut Kututup Rapat-rapat Kedua Mataku Tiba-tiba Tubuhku Terasa Berat Seperti Ada Yang Menindih Lagi Dari Balik Mulai Terasa Sesat Cahaya Gilat Menyambar Sampai Menebus Kaca Jendela Kamar Kulihat Sosok Hitam Yang Tengah Berdiri Sangat Dekat Dengan Tempat Tidurku Aku Memalingkan Wajahku Sampai Menghadap Dinding Aku Sama Sekali Tidak Berani Menatap Ke Arah Sosok Tersebut Namun Bundaku Terasa Dingin Sekali Seperti Sesuatu Yang Menempel Dipundaku Aku Yakin Itu Adalah Tangan Tangan Yang Sangat Dingin Pergi Teriaku Ketakutan Tubuhku Benar Benar Bergetar Tubuhku Benar Benar Bergetar Hebat Karena Saking Takutnya Kumohon Jangan Ganggu Aku Kataku Terisak Klik Lama Kemudian Kembali Menyala Seiring Dengan Cahaya Lampu Yang Menerangi Seisi Kamar Tangan Yang Menyentuh Bundaku Menghilang Perlahan Aku Menengok Ke Arah Belakang Jeritku Ketakutan Sebuah Kepala Tanpa Badan Tepat Berada Di Depan Wajahku Winda Winda Buka Pintunya Wind Apa Yang Terjadi Di Dalam Ujar Suara Ayah Mertuaku Berusaha Mendobrak Pintu Kamar Saat Pintu Kamar Berhasil Dibuka Dengan Paksa Ayah Mertu Aku Langsung Mengedong Tubuhku Dan Membawaku Keluar Kamar Karena Ketakutan Tanpa Sadar Aku Memeluk Erat Ayah Mertu Aku Beberapa Saat Setelah Aku Sudah Mulai Tenang Ayah Mertu Aku Mengenggam Tanganku Dan Kurasakan Tangannya Begitu Sangat Hangat Ada Apa Wind Tanya Ayah Mertu Aku Ada Hantu Di Kamar Pak Ucapku Terbata-bata Di rumah Ini Tidak Ada Hantu Tapi Semenjak Kau Datang Kesini Aku Mulai Merasakan Hal Yang Tidak Biasa Mungkinkah Orang Tuamu Memberikan Sesuatu Seperti Jimat Atau Pegangan Lainnya Aku Baru Ingat Dan Langsung Melirik Ke Arah Gelang Kau Gelang Pemberian Orang Tuaku Yang Selalu Aku Pakai Sampai Saat Ini Windah Kau Jujur Saja Apa Kau Membawa Sesuatu Yang Berisi Tanya Tapi Saya Tidak Yakin Kalau Gelang Ini Ada Isinya Jawab Dengan Pelan Coba Lepaskan Sebentar Ayah Mau Lihat Setengah Ragu Aku Melepaskan Juga Gelang Yang Terpasang Di Tanganku Kuserahkan Gelang Tersebut Kepada Ayah Mertuaku Gelang Ini Memang Ada Isinya Win Sebaiknya Aku Simpan Tidak Baik Kamu Memakai Gelang Yang Ada Isinya Seperti Ini Ya Sudah Win Untuk Malam Ini Kamu Istirahat Disini Saja Biar Ayah Yang Jaga Aku Membaringkan Tumbuhku Di Atas Sofa Namun Jantungku Masih Belum Tenang Seperti Ada Sesuatu Yang Masih Mengganjal Akan Tetapi Entah Itu Apa Saat Tanpa Sengaja Aku Melirik Kepada Ayah Mertuaku Dia Langsung Mengalihkan Pandangannya Ketempat Lain Setelah Kejadian Malam Itu Tidur Di Kamar Sendirian Namun Semenjak Saat Itu Juga Aku Sudah Tidak Pernah Mengalami Hal-hal Yang Menurutku Sangat Aneh Tapi Beberapa Hari Setelahnya Aku Mulai Merasakan Sesuatu Yang Lain Pada Ayah Mertuaku Aku Tahu Ini Salah Tapi Aku Tidak Bisa Melawan Perasaanku Sendiri Perlahan-lahan Hubungan Cinta Yang Salah Mulai Terjalin Di Antara Kami Perselingkuhan Dalam Satu Atap Yang Terjalin Antara Menantu Dan Juga Ayah Mertua Berlangsung Hingga Aku Benar-benar Hamil Dan Antara Suami Juga Ibu Mertuaku Tidak Ada Yang Mengetahui Tentang Semua Ini Setiap Malam Aku Selalu Menangis Dan Menyesal Aku Bahkan Berkali-kali Bertekad Untuk Menyudahi Hubungan Terlalang Ini Dan Juga Hubungan Haram Ini Namun Setiap Kali Aku Bertemu Pandang Dengan Ayah Mertuaku Pesonannya Memang Tidak Pernah Bisa Aku Tolak Singkat Cerita Berbulan Bulan Terlah Berlalu Kini Kehamilanku Sudah Sangat Besar Dan Hanya Tinggal Menunggu Hari Dari Kelahirannya Saja Sorek Itu Suamiku Datang Setelah Berhari-hari Tidak Pulang Ternyata Ia Sedang Bersama Orang Tua Dan Suamiku Aku Syok Dan Kemudian Gugup Melihat Kedatangan Mereka Karena Seperti Yang Aku Tahu Pamanku Adalah Seorang Dukun Yang Cukup Terkenal Hebat Di Kampungku Aku Takut Kalau Semua Skandal Yang Telah Aku Dan Ayah Mertuaku Lakukan Ini Akan Diketahui Oleh Suami Dan Juga Orang Tuaku Ayah Mertua Dan Ibu Mertuaku Menyambut Hangat Keluarga Mereka Saling Berpelukan Dan Bertanya Tentang Kabar Masing Masing Kamu Senang Kan Win Ini Semua Idenya Mama Bahkan Kami Bertiga Merahasiakan Ini Kepadamu Ujar Ibu Mertua Seraya Memeluk Kau Hangat Mama Tahu Rasanya Melahirkan Tanpa Kehadiran Orang Tua Makanya Mama Suruh Robet Menjemput Orang Tuamu Lanjutnya Lagi Dadaku Semakin Sesak Terasa Aku Kecewa Pada Diriku Sendiri Yang Dengan Tega Menghianati Suami Dan Juga Ibu Mertuaku Aku Berjalan Tergesa Kesah Ke Arak Kamar Dan Tidak Lama Setelah Itu Ayah Mertua Yang Juga Kekasih Gelapku Mengikutiku Masuk Kedalam Kamar Ia Berdalih Untuk Menenangkan Aku Pada Orang Orang Di Bawah Kenapa Aku Diam Saja Saat Mama Menyuruh Robet Menjemput Orang Tuaku Kataku Dengan Pelan Apa Alasanku Melarannya Itu Kan Orang Tuamu Bagaimana Bisa Aku Menentang Kehendak Istriku Itu Pamanku Dia Adalah Orang Pintar Di Desa Aku Takut Kalau Semua Ini Akan Terbongkar Isaku Masih Menahan Agar Suaraku Tidak Terdengar Sampai Bawah Aku Juga Tidak Menyangka Kalau Dia Akan Datang Kemari Makanya Kau Bersikaplah Seperti Biasa Saja Jangan Menunjukkan Namapun Yang Mencurigakan Agar Hubungan Kita Tetap Aman Bisiknya Seraya Memeluku Aku Terisak Dalam Pelukannya Tiba-tiba Pintu Terbuka Dan Di Luar Sana Sudah Berdiri Ibu Mertua Robet Dan Orang Tua Lalu Pamanku Kenapa Ya Winda Kenapa Menangis Sayang Ujar Ibu Mertua Tanpa Curiga Sedikitpun Ikut Masuk Dan Memeluku Aku Sangat Terharu Terima Kasih Banyak Ya Mah Pak Kataku Dengan Suara Bergetar Malam Harinya Saat Suami Dan Orang Tuaku Juga Mertuaku Masih Mengobrol Di bawah Pamanku Naik Dan Masuk Kedalam Kamarku Beliau Duduk Di Ujung Tempat Tidurku Kemana Karena Kau Melepaskan Gelang Itu Dosa Besar Untuk Seorang Perempuan Yang Sudah Bersuami Berselingkuh Apalagi Sampai Menghasilkan Anak Seperti Ini Apalagi Terjadi Sekarang Ini Bukan Hanya Sekedar Berselingkuhan Biasa Kau Melakukannya Dengan Ayah Mertuamu Sendiri Ujar Pamanku Yang Seketika Membuatku Malu Marah Cambur Aduk Menjadi Satu Dia Sama Sekali Tidak Memeletku Aku Memang Menyukainya Kami Melakukannya Atas Dasar Suka Sama Suka Jawabku Dengan Nanda Cukup Tinggi Lalu Tiba Tiba Pamanku Menamparku Hingga Membuatku Sangat Pusing Bakas Tamarannya Juga Masih Terasa Sangat Panas Ia Mengeluarkan Sebuah Botol Kecil Dari Sakunya Dan Meminumkan Paksa Isi Botol Tersebut Kepadaku Aku Menutup Rapat-rapat Mulutku Pada Kala Itu Lihat Lihat Mataku Hinda Tentang Taman Aku Berusaha Menutup Mata Dan Juga Mulutku Rapat-rapat Namun Begitu Mataku Tertutup Sebuah Wajah Pucat Dengan Tataman Nampak Sangat Jelas Akhirnya Setelah Lumayan Lama Isi Dari Botol Itu Masuk Habis Kedalam Mulutku Karena Hidung Dan Mulutku Ditutup Oleh Paman Mau Tidak Mau Air Itu Akhirnya Aku Telan Baru Beberapa Saat Saja Setelah Meminum Air Tersebut Kepalaku Mendedak Sangat Panas Tulang Punggungku Terasa Seperti Dipatah Patahkan Sakit Sekali Dan Sangat Begitu Menyakitkan Membuat Aku Mengerang-gerang Dan Menjerit Kesakitan Ada Apa Ini Ujar Ayah Mertuaku Diikuti Oleh Suamiku Ibu Mertua Dan Juga Kedua Orang Tuaku Paman Tidak Menjawab Ia Tetap Fokus Kepadaku Pada Bagian Pungguku Itu Dari Hidungku Kemudian Mengalir Darah Yang Segar Mimisan Itu Tidak Berhenti Meskipun Sudah Kusapu Dengan Selimut Sementara Punggungku Masih Sakit Dan Panas Tiba-tiba Bayi di Perutku Juga Bereaksi Perutku Terasa Mau Pecah Saat Bayiku Menendang Dengan Sangat Keras Teriakanku Semakin Nyari Rasa Sakit Itu Rasanya Tidak Mampu Lagi Aku Tahan Seseorang Melepaskan Celanaku Dan Menggantinya Dengan Selimut Ternyata Bayiku Akan Segera Lahir Orang-orang Di Ruangan Itu Menatapku Dengan Tatapan Panik Dan Khawatir Suamiku Juga Tidak Terlihat Berada Di Kamarku Semuanya Terjadi Begitu Sangat Cepat Aku Tidak Ingat Detail Waktu Proses Lahiran Yang Sangat Menyakitkan Itu Terjadi Namun Yang Pasti Saat Bayi Tersebut Lahir Rasanya Rasanya Plong Sekali Dan Semua Sakit Yang Tadi Aku Rasakan Hilang Bersama Kelahiran Anak Itu Namun Sayang Keadaan Bayi Itu Sangat Mengkhawatirkan Sebagian Tubuhnya Berwarna Biru Seperti Lebam Dan Bagian Tenggoraknya Juga Menoncul Di Beberapa Bagian Anakku Itu Meninggal Beberapa Saat Setelah Lahiran Berrak Bangsat Kau Mempunuh Anakku Teriak Ayah Mertua Itu Lalu Mengajar Paman Perkelahian Di antara Keduanya Tidak Dapat Dilerai Lagi Sampai Pada Saat Keduanya Sudah Terluka Parah Barulah Robin Datang Bersama Dokter Dan Beberapa Perawat Robin Bingung Dengan Perkelahian Antara Pamanku Dan Ayahnya Ia Mencoba Melerai Namun Tanpa Sengaja Robin Terkena Tusukan Oleh Ayahnya Sendiri Keris Kecil Yang Selalu Ayah Mertuaku Bawa Itu Kini Memakan Korban Robin Begitulah Isaku Kulihat Ibu Mertuaku Menangis Terseduh Seduh Di Dekat Tubuh Robin Yang Terluka Ia Marah Sangat Marah Pada Suaminya Aku Itu Tahu Kau Sedih Kehilangan Cucuk Kita Tapi Ini Semua Sudah Gendak Tuhan Tidak Ada Yang Bisa Kamu Salahkan Atas Semua Itu Bentak Ibu Mertua Dan Kemudian Ayah Mertuaku Juga Terlihat Menangis Di Samping Tubuh Robin Aku Tidak Apa-apa Ucap Robin Menahan Sakit Pamanku Terduduk Bersandar Di Dinding Ia Tidak Menyangka Kalau Semuanya Akan Berakhir Seperti Ini Saat Tubuh Robin Dibawa Keluar Rumah Untuk Diantar Ke Rumah Sakit Pamanku Memisihkan Sesuatu Kepadaku Anak Itu Sebaiknya Tidak Pernah Dilahirkan Lebih Baik Dia Mati Sekarang Daripada Hidupnya Hanya Untuk Menanggung Malu Dan Terjebak Dalam Sebuah Lingkaran Dosa Yang Tidak Berujung Yang Kalian Berbuat Aku Menangis Dengan Terisak Aku Sangat Menyesali Semua Perbuatanku Yang Sangat Hina Ini Tidak Henti Hentinya Aku Mengutuk Diriku Sendiri Aku Sangat Menyesal Lalu Kemudian Seminggu Telah Berlalu Namun Robert Masih Dirawat Di rumah Sakit Karena Luka Tusukan Itu Lumayan Dalam Winda Kisah 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 Sudah Berakhir Disini Kau Harus Pulang Bersama Kami Relakan Robert Ia Pantas Hidup Bahagia Dengan Perempuan Yang Tulus Dan Setia Kepadanya Kehadiran Mu Disini Hanya Menciptakan Kerusakan Dan Masalah Ujar Ibuku Saat Kami Akan Pulang Aku Jujur Mengatakan Semuanya Pada Ibu Mertu Aku Ia Sangat Terpukul Dengan Perbuatanku Ia Tidak Mau Menyambut Tanganku Bahkan Ia Juga Membuang Muka Kepadaku Ia Seperti Sangat Jijik Melihatku Di Perjalanan Pulang Aku Hanya Bisa Menangis Dan Juga Menangis Aku Terjatuh Kedalam Lubang Kesedihan Yang Pernah Aku Ciptakan Sendiri Lubang Kesedihannya Sangat Dalam Hingga Tidak Sedikitpun Saya Semangat Kehidupan Mampu Menembus Kedalam Hari-hariku Kulewati Dengan Penuh Kesedihan Air Mata Adalah Teman Dalam Penderitaanku Yang Tidak Berujung Ini Bahkan Pernah Beberapa Kali Terbesit Dalam Menaku Untuk Melakukan Bunuh Diri Tapi Aku Tahu Jika Itu Aku Lakukan Aku Hanya Akan Menambah Masalah Lagi Hingga Suatu Hari Pamanku Menjodohkanku Atau Dengan Seorang Buddha Bernama Pontik Ia Siap Menerima Semua Kesalahan Yang Pernah Aku Perbuat Di Masa Laluku Pernikahan Adat Sederhana Dilangsungkan Saat Kami Benar-benar Sudah Merasa Cocok Satu Sama Lain Namun Menjelang Dua Tahun Pernikahan Kami Robert Kembali Datang Ke Kampung Ia Mengatakan Kalau Ibu Dan Ayahnya Sudah Meninggal Satu Tahun Yang Lalu Ayahnya Meninggal Terjatuh Dari Balkon Saat Malam Hari Lalu Ia Ditemukan Sudah Dalam Keadaan Tidak Bernyawa Apa Mungkin Ini Olah Paman Batinku Lalu Ibunya Meninggal Karena Bunuh Diri Di Dalam Kamar Mandi Tidak Ada Yang Tau Menyebab Ibunya Bunuh Diri Bahkan Robert Sekalipun Tidak Tau Emang Ibumu Tidak Cerita Tanyaku Dengan Tolan Berusaha Menahan Air Mata Yang Akan Segera Keluar Cerita Cerita Apa Jujur Aku Sangat Terpukul Karena Kau Pergi Waktu Itu Win Aku Benar Benar Masih Sangat Menyayangi Kamu Orang Tuaku Bahkan Tidak Menceritakan Penyebab Kepergian Setelah Mendengar Perkataan Robert Kini Aku Tidak Dapat Lagi Membendung Air Mataku Aku Merangih Sesembuhkan Pada Kala Itu Ingin Rasanya Aku Memeluk Laki-laki Yang Ada Di Hadapanku Itu Namun Sekarang Aku Harus Setia Dan Menjaga Perasaan Suamiku Yang Sekarang Yaitu Pontik Semoga Kau Bahagia Ya Win Jangan Lupakan Aku Kapanpun Kau Mau Kembali Aku Selalu Siap Menerimamu Ucap Robert Sebelum Pergi Lalu Kemudian Pintu Diketok Oleh Seseorang Dan Kemudian Terbuka Apa Paman Yang Membunuh Orang Tua Robert Tanya Kau Emosi Kau Bodoh Atau Bagaimana Lelaki Yang Kau Sebut Mertua Itu Sudah Menghancurkan Kamu Dan Juga Menghancurkan Masa Depan Apa Dia Masih Panas Untuk Hidup Di Dunia Ini Setelah Apa Yang Dia Lakukan Kalau Begitu Bunuh Winda Juga Sekarang Karena Winda Juga Tidak Pantas Hidup Di Dunia Ini Cukup Wind Kau Kira Paman Melakukan Ini Untuk Siapa Sekarang Lebih Baik Kau Pulang Dan Urus Suamimu Masa Depan Lebih Penting Dan Jangan Pernah Menengok Pada Masa Lalu Pergi Saja Bukankah Sudah Cukup Kenapa Harus Dibunuh Kataku Karena Dia Masih Berniat Memiliki Kamu Winda Manusia Bejat Seperti Itu Akan Melakukan Apa Saja Untuk Mendapatkan Apa Yang Dia Mau Kau Mengerti Tidak Sekarang Kamu Pulang Bentak Pamanku Aku Menengus Dengan Kesal Lalu Kemudian Berjalan Keluar Rumah Dan Menutup Pintu Dengan Penuh Emosi Sampai Winda Melahirkan Anak Anak Dari Ponti Ia Sudah Tidak Pernah Lagi Bertemu Dengan Robert Aku Selalu Berdoa Untuk Robert Semoga Dia Bahagia Dengan Perempuan Yang Lebih Baik Dariku Dan Semoga Kisahku Ini Tidak Pernah Terjadi Lagi Pada Perempuan Perempuan Lain Semoga Ceritaku Ini Bisa Menjadi Belajaran Hidup Untuk Setiap Yang Membaca Terima Kasih Sudah Mau Mendengarkan Kisah Ini Dan Video Melik Sejarah Kali Ini Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Share Video Kali Ini Agar Channel Ini Bisa Berkembang Lebih Baik Lagi Dan Jangan Lupa Pula Untuk Kalian Semua Klik Tombol Subscribe Serta Nyalakan Lonceng Notifikasinya Agar Kalian Tidak Ketinggalan Video Terbaru Dari Channel Ini Sekian Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tidak